ini pohon keramat yang dipindahin sekarang udah kering pohonnya ini kononnya pohonnya ini gak ada yang bisa tebang loh sampai akhirnya dipindah ke sini dan mengering begitu saja tiba-tiba banyak suara gak? binatang tiba-tiba nih ada kampret bagian sini tepatnya gue berdiri disini benar-benar lombak tapi kalau gue kesitu, kesini nih disini adem balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten kerantamai tv nah kali ini gue akan coba berjelajah ke daerah majalengkah entah apa yang akan gue temukan disana tapi kayaknya gak majalengkah doang kayak bakal ke Surabaya sama ke Jogja kayaknya ya doain aja selebihnya buat temen-temen sebelum nonton video ini lebih lanjut langkah lebih baiknya siapin dulu cemilanya kopinya orang terkasih jangan nonton video ini sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat namanin kalian nonton video kali ini let's go berang-berang bawa berkat berangkat ini lagi gerimis juga temen-temen lagi sering hujan di depok hampir setiap hari hujan terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati 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 傷akan mula pukus mas kerta jati nah ini mungkin awal mulanya nih apakah ini pukus masnya sebelah itu adalah resudinya ya kalau resudi harusnya canggih kan ya teknologinya dan peralatan untuk rekam edisnya juga bagus wah ini tanahnya udah gembur teman-teman melembung gitu jadi ya mungkin salah satu penyebab dipindahkannya tempat ini dan diberikannya wilayah baru karena faktor tanahnya karena kalau gua perhatiin tanah dari sini ke sana itu miring cuy kamar mandinya juga kamar mandi yang tidak aman gitu buat pasien kalau menurut gue pot dahak simpan di sini pot dahak ini ada tabel-tabel kesehatan gitu seperti biasanya layaknya sebuah rumah sakit atau kulini nah tahun 2021 cuy betul tahun 2021 tempat ini terbengkalai ya kurang lebih tahun 2022 tahun 2023 ya tahun 2022 tahun 2023 tahun 2022 tahun 2023 ya kan kok ngitungnya jadi mundur gue nah katanya yang gua dengerin ya sejak dipindahkannya pohon keramat itu disini tempat ini tuh menjadi seram sekali cuy halo tapi jujur ya gua harus berkata jujur dan bener-bener ngerasainnya karena disini outdoor ini pintu keluar ini bagian bawah ruangan dalamnya kalau kalian masuk ke sebelah sini itu hawanya beda agak beda gitu agak lebih lembab nih di bagian sini tepatnya gua berdiri disini bener-bener lembab tapi kalau gua kesitu kesini nih disini adem ya mungkin karena dari faktor adanya gua berdiri persis di pintu masuk aja tapi gua gak ada apa-apa disini ruangannya sudah kosong lompong ya karena emang statusnya sudah dipindahkan cuy nah ini kalau kalian perhatiin ada pecahan kaca di bawah gua nih berarti ada tanda-tanda ini pernah nih bawah bol ambil bu k Hai matikan lampu jika tidak digunakan Oke gua penasaran sama ruangan sebelah yang tadi gue lihat dari sini tuh ada ruangan sebelah disitu dan kayaknya kondisinya jauh lebih bagus daripada ruangan yang ini let's go gua merasa kalau di bagian sini gua merasa adem Oh ini masih ada ruangan lagi cuy ini bagian loket obat cuy berarti buat nebus-nebus obatnya di sini nih teman-teman ini ada ruangan lagi nih disini Apakah dia gabung sama ruangan sebelah ya ini juga kayaknya Oh loket pendaftaran disini tuh kayak bangunan Belanda gitu atau nggak pintunya dari kayu yang bentuknya kayak gini banget tuh Banyak cicak ya lagi pada peoninya Oke coba kita lihat cek ruangan sebelah di sini lagi sering buat hujan jujurnya gua kesini tiga kali keujanan tiga kali kering badan gua di jalan ini dibobol nih karena ini digembok terus ini dibobol permisi Oh apa tuh Tiba-tiba Tiba-tiba Hai ada kamprek apakah ini ruangan jenazah cuy gede banget soalnya gua merasa kayak ada merhatiin gua dari sini ada kursi bilang kamar mandi eh lah ya kayak sebuah rumah sakit atau plus Christmas pasti ada tabel kesehatan untuk mencuci tangan yang baik dan benar ya sampai bersitu kayak gimana kayak gini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bungin karena di dalam sebuah pedesahan kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa teman-teman. Jatnya kita mulai. Speedbox. Tempat ini menjadi semakin seram katanya ketika sejak pohon keramat itu dipindahkan. Terima kasih. Apakah di sini ada maluk halus atau penunggu tempat ini? Atau pengkuni dari pohon keramat. Kalau kalian ada di sini boleh tunjukkan eksistensi kalian kepada saya dalam bentuk suara dan melalui gelombang suara yang ada di sini. Apakah kalian ada di sini? Apakah kalian ada di sini? Apakah kalian ada di sini? Apakah kalian ada di sebelah mana? Apakah kalian ada di sini? Apakah kalian ada di sini? Apakah kalian ada di sini? oke cukup dan itu dia hasil dari spiritbox teman-teman kalian nilai sendiri tentang tempat ini dan tolong beli komentar di bawah mengenai tempat ini gue akan ngajak kalian nanti di ending ke salah satu pohon keramatnya thank you banget yang udah klik video ini buat nemenin malam kalian gue akan menjelajah lagi di majalengka atau di kota lain doain aja komen di bawah mengenai video kali ini teman-teman semua thank you so much saya Rikili silaku pemilik aku izin pamit dan mohon maaf kalau ada salah kata salah salah sikap salah salah perbuatan atau sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati pembuatan video ini tolong maafkan saya Rikili izin pamit dan see you next time love you all bye bye gue mau nanya dah kira-kira cara bangunin obat tidur itu gimana ya wah suara burung tuh suara burung kan kayaknya burung siapa yang suka main burung oh iya burung tuh nah ini pohon yang gue bilang teman-teman ini pohon keramat yang dipindahin sekarang udah kering pohonnya nih pohonnya disini kalian bisa lihat videonya di penjelajah amatir kalian lihat deh pohon ini waktu dipindahin ya ini kononnya pohon ini gak ada yang bisa tebang loh sampai akhirnya dipindah disini dan mengering begitu saja oke lah ih serem selamat menikmati